Baik, sesi kali ini kita akan membahas tentang double integration atau double integral dan sekarang kita akan berangkat dari definisinya terlebih dahulu Double integral, sebelum kita masuk ke kata double-nya, kita ingat dahulu kata integral-nya integral itu kita ingat integral untuk fungsi satu variabel jika kita mengintegralkan fx dx dari a ke b maka sebenarnya kita sedang mencari area di bawah grafik dari grafik apa? grafik f dari a sampai ke b maka sama seperti seakan-akan kita ingin mencari nilai ini adalah a-nya, ini adalah b-nya dan kita ingin mencari luas grafik ini maka kita bisa mengilustrasikan menggunakan, mengungkapkannya dengan integral ini dan kita tentu ingat bahwa integral itu seperti yang kita pakai dari Riman bahwa itu adalah kita melakukan slicing slicing, kemudian kita hitung berapa luas setiap batang ini setiap batang ini kita cari luasnya lalu kita jumlahkan sehingga saya melihat ini kenapa sebenarnya seperti huruf S karena sebenarnya dia melakukan sum, menjumlahkan dan disini sudah ada ini ilustrasinya, saya coba ambil dari Wikipedia jadi dia di-slice, dipotong-potong kecil seperti ini oke, kemudian dari yang sangat tentu semakin kecil semakin bagus sampai limit menuju 0 begitu, jaraknya si delta X-nya ini jarak antara si lebar kotaknya ini sampai sekecil mungkin dari mulai 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kita ingat kembali bahwa itu adalah cara kerja dari integral kotak-kotak ini kita jumlahkan kalau kita ingat disini anda bisa lihat di GeoGebra ada ilustrasinya mulai dari 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak sampai sangat sedikit, sangat kecil sampai ada berapa kotak ini ada 50 kotak 50 batang kemudian kita jumlahkan itu sebenarnya adalah integral untuk satu variable bagaimana untuk double integrals untuk variable X dan Y volume maka itu sama seperti kita mencari sebenarnya mirip-mirip kalau satu variable adalah luas di bawah grafik berarti kalau double integrals adalah area di bawah atau volume volume di bawah bidang tersebut itulah double integral jadi double integrals adalah volume di bawah grafik grafik Z sama dengan Fxy jadi kalau misalnya kita ini adalah sebuah grafik Fxy nah ini ya nah ini luas di sini ada volume ini di dalam area R ini misalnya adalah integral double integral Fxy pada area A dan memang kita harus memilih regionnya mana maka kita ada region di sini dan biasanya kita ini di X dan ininya adalah Y XY plane oke dan DA ini adalah piece of area potongan-potongan area sehingga sehingga kalau kita lihat di sini ya ini menjadi potongan-potongannya seperti ini DA nya itu seperti ini sama seperti tadi kita jadikan kotak-kotak-kotak kecil ya lalu kita kita jumlahkan volume untuk setiap batang kotak kecil tersebut oke illustrasinya sama begitu mirip-mirip kalau ini kalau tadi adalah ini adalah sebuah persegi panjang batang nah kalau ini sekarang batang yang benar-benar batang volume yang memiliki volume kotak-kotak ini dan kita bisa perkecil oke nah nah inilah makna dari double integral oke nah seperti ini ya jadi ada area nya kemudian kita potong menjadi batangan-batangan kecil seperti ini oke mulai dari banyak-banyak sedikit kemudian SDK sedikit kemudian banyak-banyak dan setiap batang ini kita jumlahkan satu per satu saya ambil dari sini ya oke nah ini kalau ini tampak atasnya seperti ini jadi kita buat kotak-kotak seperti ini terlihat dari atas lalu setiap batang ini memiliki volume lalu kita jumlahkan dan setiap batang setiap kotak ini adalah delta A yang merupakan delta X dikalikan dengan delta Y oke jadi ini sum dari FXIYI dikalikan dengan ini adalah tingginya ini adalah area nya ini kan FXIYI dari sini ke sini sedangkan ini delta A jadi luas alas kali tinggi sebenarnya seperti itu luas alas dikalikan tinggi FXIYI ini kan membentuk tinggi ini nilainya sama dengan Z ketinggian dan ketika delta A I nya itu menuju 0 maka kita akan mendapatkan double integral seperti ini ini kan sampai A nya setiap batangnya memiliki luas alas dan sampai sekecil mungkin nah nanti kita akan menggunakan double integral jadi untuk menghitung double integral R ada cara lain yaitu kita mengambil slice nya slices nah anggaplah SX adalah area potongan untuk plane untuk by plane yang sejajar dengan YZ plane kan kita tahu bahwa ini ada sumbu X ini sumbu Y ini sumbu Z berarti YZ plane itu yang ini jadi kita mengambil sebuah slice bidang yang sejajar dengan YZ plane kemudian nanti kita akan setiap setiap slice itu akan memiliki luas luas misalnya dan luas ini nanti akan di jumlah seperti itu di jumlah di jumlah di jumlah itu akan menjadi volume oke volumenya itu adalah apa dari X min mungkin dari sini sampai X max yang di jumlah apa yang di jumlah adalah luas-luas dikalikan DX nah luasnya itu punya ketebalan kan ketebalannya suatu tertentu nah itu akan menjadi DX akan menjadi suatu volume jadi ketebalan adalah DX dikalikan dengan luas yang merupakan SX maka itu akan menjadi volume nah ilustrasinya mungkin seperti ini misalnya kita ingin mencari berapa volume yang ada di bawah area bidang ini maka kita ambil slice-nya mulai dari slice-nya yang paling kecil dari min 5 boleh oke dari sini oke kita majukan sedikit oke semakin mungkin ya belum maju sedikit oke nah disini nah kemudian kita bisa lihat ini kan bidang YZ dan ini sejajar ya bidang si biru ini adalah sejajar dengan YZ lalu setelah itu kita kita majukan gitu ya dapat nah dari ini akan menimbulkan sebuah slice kita lihat nah slice-nya ini kan menjadi sebuah bidang kemudian nanti dikalikan satu ketabalan tertentu delta dx yang sangat kecil jadilah volume jadi kalau sebelumnya itu batang 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 tambah batang kalau sekarang plat ditambah plat ditambah plat ditambah plat ditambah plat nah ini plat plat pertama ditambah plat kedua ditambah plat ketiga tambah plat ke empat plat ke lima plat ke enam plat ke tujuh plat ke lapan dan seterusnya ya YZ ini akan membentuk sebuah plat yang memiliki ketabalan tertentu sehingga ada volumenya tentunya jadi volume plat pertama volume plat kedua, volume plat ketiga, volume plat keempat dan seterusnya akhirnya ketika di jumlahkan semua dapatlah volume total yang ada di bawah bidang ini selanjutnya seperti itu ya, jadi dari mana? dari X min sampai X max, nah dari X minnya adalah dari min 2 sampai 2 anggaplah seperti itu bidangnya misalnya dari min 2 sampai 2, jadi bergerak jadi dari X min sampai X max yang di jumlah apa? yang di jumlah adalah SX SX ini adalah SX kali DX, jadi SX nya adalah luas plat dikalikan ketebalan, jadi volume plat satu, volume SXXXXXX dikali DA 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 gitu ya, nah dapat volume, terus di jumlahkan dapatlah volume-nya oke nah, jadi maka SX itu apa? nah, SX itu adalah integral Y min dari Y min Y max FX, 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 Y, DX ya, ini SX nya adalah sebuah luas nah, maka kita lihat tadi kalau ketika di detik ini ketika di sini ya bisa di sini mungkin nah, ini kan membentuk kita ingin mencari SX ini apa? ini adalah SX, DX oke, kita lihat lagi nah, ini ya FX FSX itu adalah FX, Y, DX sebenarnya adalah luas ya, luas kan tadi nanti SX nya ini luas platnya ini akan dikali dengan ketebalan DX nah, SX itu apa? S adalah ini adalah luas platnya ya, luas plat seperti itu ya, Y min dari Y min sampai Y max FX, Y, DX dari mana? Y min itu yang mana? Y min itu yang ini? karena ini kan sumbu Y kan? berarti dari Y min sampai Y max yang ini adalah FX, Y ya, FX, Y nah, ini akhirnya mendapatkan sebuah luas ya, SX itu adalah sebuah luas nah, luasnya ini kemudian diapakan lalu dikalikan dengan dikalikan dengan DX ketebalannya seperti itu nah, cuman kita akhirnya melihat bahwa Y max dan Y min itu tergantung dengan nilai X nya kenapa bisa seperti itu? karena pada saat ini mungkin Y min nya sekian Y max nya sekian tapi kalau kita mundurkan sebentar ya, nanti kalau untuk grafik yang berbeda Y min Y max nya nah, misalnya di titik ini ya di titik ini oke nah, Y min Y max nya Y min sini Y max ini jadi kalau di titik sini lebih lebar Y min nya sini Y max ini jadi tergantung X nya berapa kalau X nya 0 ternyata Y min nya juga kecil Y min ke Y max nya kecil tapi ketika X nya 2 Y min ke Y max nya besar maka di persamaannya seperti ini integral dari Y min X ke Y max X F X Y D Y oke ya ini kan tadi apa rumusnya itu kan adalah kita lihat sebelumnya ya X min X max X X D X ya ya ini sama X min X max S X D X kan sama seperti ini kan ya nah S X nya itu kita bedah menjadi seperti ini misalkan ini tadi nah sehingga integral ya integral ini adalah bisa kita kita ongkapan dengan cara seperti ini yang mana disebut sebagai iterated integral jadi teriterasi pertama cari dulu luas platnya lalu dikali ketebalan lalu dari volume platnya tersebut di jumlah-jumlah jumlah-jumlah dapatlah volume keseluruhan jadi ini dulu integralkan lalu ini dilanjutkan integral yang ini ya kita bisa melihat ya jadi ketika X nya sekian Y min Y max nya sekian kalau X nya digeser ke sini Y min Y max nya sekian oke itu jadi ya kita sudah belajar ya tadi tentang visualisasinya seperti ini oke 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 selamat menikmati